Pemirsa hampir 15 bulan pandemi COVID-19 melanda, masyarakat diharapkan tidak lelah dalam menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan harus tetap diupayakan secara ketat dimanapun berada. Kasubit kesiapsiagaan BPPD Provinsi Bali, Hidup Bagus Gedewitnya Nepudra Eskom menyampaikan, selama 15 bulan ini semangat dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 tidak pernah kenor. Pian yang tetap gencar melakukan upaya rencana operasi yang telah disusun. Tracing, testing, dan treatment atau 3D harus diupayakan lagi. Selanjutnya menurut ide Bagus Gedewitnya Nepudra, ada program-program yang akan digulirkan, seperti pelatihan relawan untuk melakukan edukasi dan percepatan vaksinasi. Jadi kepada masyarakat Bali, agar tetap melakukan protokol kesehatan, jadi jangan lelah, jadi itu adalah salah satu cara kita untuk terhindar dari penyebaran COVID-19 dan juga melindungi keluarga kita dari penyebaran COVID-19. Jadi kami harap, walaupun sudah melakukan vaksinasi, jangan melupakan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan selama ini. Kedisiklinan masyarakat dalam penerapan progres, terutama untuk penggunaan masker, saya kira di Provinsi Bali sudah cukup baik. Tapi harapannya tetap dilakukan upaya peningkatan-peningkatan terkait untuk menghindari kerumunan. Pemirsa ingat selalu terapkan protokol kesehatan 6M, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menghindari berpergian bila tidak mendesak, menjaga imunitas tubuh, dan mendatih aturan pemerintah.